Intan surulloha yang suruhkuh Wayuthabit abdamakum Jika engkau menolong agama Allah Allah akan menolongmu Dan akan mengokohkan pijakannya Itu janji Allah SWT Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Walakibatulil muttaqin Wa lauduana illa ala al-zharimin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'ina wa ba'ad Rabbishrah li sadiri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Puji syukur gadirat Allah SWT Yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini Kembali kita Dimudahkan oleh Allah SWT Untuk melazimi Ketaatan-ketaatan kepadanya Yang mudah-mudahan menjadi asbab kita Termasuk diantara golongan Hamba-hambanya yang ditaktirkan masuk syurga Sebagaimana apa yang kemudian Difirmankan oleh Allah SWT di dalam ayatnya Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabbnya Barang siapa yang berharap Akan adanya pertemuan dengan Rabbnya Maka hendaklah dia beramal salih Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa-apa Salawat dan salam Juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah dipilih oleh Allah sebagai Usuah Hasanah Sebagaimana yang kemudian Allah sebutkan di dalam firmannya Langkotekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh telah ada pada diri Rasul Peladan yang baik bagi kalian Sehingga tak layak bagi kita untuk Menyelisih apa yang telah dicontohkan dari Nabi kita Muhammad SAW Jemaah yang dimulakan oleh Allah SWT Pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas salah satu diantara bagian Yang penting dalam amalan hati selain keikhlasan Adalah sikap rizo Rizo kepada Allah SWT Dan juga rizo terhadap segala macam bentuk Keputusan dan ketetapan Serta takdir Allah SWT Amalan rizo Menjadikan pemiliknya tadi itu Mendapatkan kecukupan dari Allah SWT Keamanan serta sifat kona'ah Yang ada di dalam dirinya Yang asalnya tumbuh dari rasa cinta Kepada Allah SWT Dan ini menjadi bagian dari Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW Barang siapa yang rizo kepada Allah Maka Allah pun akan rizo kepada dirinya Dan barang siapa yang kemudian Murka kepada Allah Maka Allah pun akan murka kepada dirinya Maka orang yang kemudian memiliki sifat rizo ini Akan mudah untuk menerima segala apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah SWT Mudah untuk bertawakal kepada Allah Menggantungkan segala urusannya itu kepada Kepada Allah Mudah untuk bertawabat kepada Allah Ketika kemudian dia merasa dirinya terjurumus kepada Kesalahan dan juga dosa Mudah untuk kemudian menerima dan merasa cukup Dengan segala apa yang telah Allah karuniakan kepada Kepada dirinya Beda dengan orang yang kemudian dia tidak rizo dengan keputusan Allah Ada saja selalu Sesuatu yang kemudian dijadikan dia alasan Untuk kemudian meninggalkan Perintah Allah SWT Atau minimal mencela Atau mengecam apa yang kemudian dia dapatkan Yang merupakan takdir Allah SWT Dan itu bagian dari dosa besar yang kemudian penting untuk kita hati-hati Yang kadang-kadang kan kita dapati ya Ada orang mau berangkat kerja Baru saja buka pintu Beres Udan deres Misalnya Akhirnya ada yang mengumpat Ada yang marah-marah Ada yang diem saja tapi kesel Ada yang kemudian dia rizo dengan segala takdir Allah Kalau memang Allah takdirkan dia bisa berangkat Ya bismillah berangkat Kalaupun harus sedikit berbasah-basah Dia tetap akan mendapatkan apa yang akan dia dapatkan Kalau kemudian ternyata Allah menghalanginya dengan hujan ini Mudah-mudahan itu juga bagian dari kebaikan Seorang muslim itu nikmat sekali ketika kemudian memiliki sifat rizo tadi Artinya untuk satu kejadian yang sama saja Sikapnya bisa berbeda-beda seperti tadi Sedangkan contoh sosok yang kemudian memiliki rizo ini Adalah mereka yang disebut oleh Allah SWT dengan sebutan Yaitu siapa Yaitu mereka orang-orang yang dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar Yaitu mereka generasi para sahabat Nabi SAW Mereka rizo dengan apapun yang terjadi kepada mereka Tidak pernah mempermasalahkan apapun yang terjadi diantara mereka Apapun ketetapan Allah mereka terima Bayangkan Pak perjalanan mereka Mendampingi Nabi di dalam dakwah Nabi Ketika masih di Mekah dengan berbagai macam bentuk intimidasi Terus kemudian tekanan, siksaan bahkan Baik secara materi maupun fisik Ditambah lagi dengan berbagai macam usaha Untuk mencelakakan dan memberikan maturat kepada mereka Itu 13 tahun Kita ini kadang-kadang di kedingi wongsa desa Seminggu saja sudah tidak betah Kita ini kadang-kadang ada masalah dikit Sama Pak RT Itu saja Kadang-kadang sehari dua hari sudah tidak nyaman Para sahabat itu 13 tahun Pak Mendampingi Nabi Di tengah kebencian orang-orang kafir kuras saat Saat itu Sampai akhirnya kemudian Allah perintahkan Nabi dan para sahabat saat itu Untuk berhijrah ke Madinah Itu pun tidak serta-merta Pak Mereka sudah berhijrah dulu ke Habasah Sampai dua kloter Kemudian hijrah ke Ta'if Tapi ternyata ditolak dan dilempari batu Baru kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya tadi untuk hijrah ke Madinah Dan ternyata kemudian itu adalah buah dari Baik Ah Akobah pertama dan kedua Dari suku Aus dan Khazrat yang mengirim utusan kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya Mereka lah yang menjadi orang-orang ansur penolong bagi para sahabat yang melakukan hijrah ke Madinah Dengan berbagai macam peristiwa yang mereka alami mereka selalu rito bahwa itu adalah bagian dari ketetapan Allah SWT Kita mungkin tidak akan kuat merasakan siksaan sebagaimana keluarga Yasir Yang Nabi hanya bisa mengatakan Sobron ya ala Yasir Fa'inna mau'i tukumul jannah Bersabarlah wahai ahlu Yasir Wahai keluarga Yasir Karena sesungguhnya janji bagi kalian adalah Surga Dari satu keluarga yang selamat cuma anaknya saja Ammar bin Yasir Itu pun setelah mengucapkan kalimat kekufuran Secara lisan meskipun hatinya mengingkarinya Yang kadang-kadang kita ini belum diapa-apain sudah nyerah Baru kemudian digetak dikit saja sudah mengkeret gitu Baru kemudian sudah dipelototin saja sudah tidak berani ngomong Tidak sampai merasakan siksaan sebagaimana keluarga Yasir Kita mungkin juga tidak akan kuat ketika kemudian mendapatkan siksaan sebagaimana yang dialami Bilal Yang kemudian harus dijemur Di tengah padang pasir Di tengah terik Pak Jendengan bisa rasakan Kalau yang pernah umroh Coba berdiri di samping Kaabah Pas jam 12 siang Pas musim panas Itu bisa sampai 50 derajat Pak Kalau kita orang Indonesia Itu paling tunggu 10 menit bisa pingsan Saking panasnya Terik langsung Itu Bilal bin Roba dijemur seharian Pak Coba bayangkan Bukan hanya sekedar dijemur Tangan dan kakinya diikat Kemudian perutnya ditindih dengan batu Besar Yang kata para ulama alih sejarah Seandainya telur itu diletakkan di atas pasir itu Matang Pak Bayangkan Tapi beliau tetap rido Bahwa itu adalah bagian dari ketetapan Allah Kalau memang ajalnya sudah dekat Yaitu bagian dari kesempatan dia Untuk mendapatkan syurga Allah Kalau ajalnya belum datang Ya dia pasti akan selamat Nikmat ketika seseorang itu memiliki sifat rido Apapun yang terjadi Dia tidak akan terlalu Rekan Tidak akan terlalu pikirkan berat-berat Semuanya itu adalah bagian dari takdir Yang harus dilalui tadi Makanya disini disebutkan oleh Sayyid Salih Al-Munajid Ar-rido thamrotun min thamrotil mahabba Bahwa sesungguhnya rido itu adalah Buah dari buah-buah Cinta kepada Allah tadi Wahuwa min a'lamakomatil muqorrobin Dan itu adalah kedudukan yang paling tinggi Dari orang-orang yang kemudian Mendekatkan diri kepada Allah Makanya tidak ada yang lebih tinggi Daripada para sahabat Yang mendapatkan gelar Radhiallahu anhum itu Itu cuma mereka para Sahabat Nabi Radhiallahu anhum Wahuwa babullahil a'zam Dan itu adalah pintu Allah yang paling agung Wa mustarahul muttaqin Dan tempat rehatnya orang-orang yang bertakwa Wajannatu dunia Dan itu merupakan surganya dunia Orang kalau rido dengan ketetapan Allah itu Mau apapun yang dirasakan di dunia itu seneng pak Nah ini juga bagian dari Bahan renungan bagi kita Kalau kita ini kadang-kadang masih suka ngeresuloh Masih suka apa namanya Jengkel Masih suka kesel Ketika ada sesuatu menimpa kita Atau ada hal yang dibicarakan tentang kita Atau ada yang kemudian Apa namanya Memberikan Madhurat kepada kita Menimpakan madhurat kepada kita tadi Mungkin kita kurang rido dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada Kepada kita Makanya kita dapati seorang Ibrahim bin Adham Salah seorang Di antara Ulama kalangan tabi'in Pernah mengatakan Terserah apa yang mau dilakukan musuh-musuhku kepadaku Karena sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku Surgaku ada di dalam hatiku Dan salah satu di antara surganya dunia Itu adalah rasa rido terhadap takdir Allah tadi Rido dengan segala apa yang Allah tentukan tadi Dan orang kalau sudah sampai pada derajat itu Seperti apa yang kemudian dikatakan oleh Ibrahim bin Adham tadi itu Yang dia mengatakan Aina maruhtu fahiyama'i Sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku Dimanapun aku berada Dia akan selalu bersama Kalaulah aku harus dipenjara Fa'inna si jenihulwa Sesungguhnya penjaraku itu adalah kesempatan untuk aku bisa berkholwat Bisa berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang itu kalau Lagi gandrung Lagi jatuh cinta Diberikan kesempatan berdua Kira-kira seneng apa senep Mesti seneng Gak ada yang senep Jadi kalau seseorang itu dipenjara Kemudian itu menjadi kesempatan dia untuk tidak disibukkan dan diganggu oleh selain dia Sehingga dia bisa menyendiri dengan That yang dia cintai yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Oh itu kebahagiaan yang luar biasa Fa'inna si jenihulwa Sesungguhnya Di penjaranya aku itu Termasuk bagian dari kesempatan aku Untuk mendekatkan diri kepada Allah Berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wa ikhraji min bilah disiyaha Sedangkan diusirnya aku dari negeriku Itu adalah bagian dari perjalanan Traveling Seneng gak orang traveling Ya seneng aja Ke Lembang Ke Wiragarden Ke Mana lagi Krui Ke mana lagi Tempat-tempat wisata Dan orang kalau surganya itu ada di dalam hatinya Apapun jadi nikmat Diusir itu bukan senep Tapi ya biasa aja Seneng-seneng aja Orang dalam segala apa yang Allah takdirkan itu Semuanya adalah baik bagi seorang Mumin Innallaha la yakzi lahu qadha'an illa kana khair lahu Tidaklah Allah menaktirkan satu Takdir atau ketetapan kepadanya Kecuali itu baik baginya Itu istimewanya seorang mu'min yang memiliki sifat Riza tadi Wa qadli shahadatun Kata Ibrahim bin Adam Menyelanjutkan Bahwa Pembunuhanku itu adalah Kesyahidan Jadi dibunuh pun gak ada masalah Namanya musuh Islam Mau Memenjarakan kita Mau Membunuh kita Mau Mengusir kita Atau apapun itu Itu tidak mengganggu kita Justru itu menjengkelkan mereka sendiri Kalau ternyata apa yang mereka lakukan kepada kita Itu tidak membuat kita bergeser Dari tujuan hidup kita yang sebenarnya yaitu adalah melakukan Ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan kerizaan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tujuan seorang mu'min Gak ada tujuan yang lain Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting Kita bisa banyak dapati Contoh-contoh dari para salaf Dari kalangan sahabat Tabi'in Tabi'ut tabi'in Termasuk para ulama setelah mereka Bagaimana kemudian Perlakuan terhadap mereka itu Tidak mengganggu mereka Mereka tetap ritu Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Uang segala yang ada di dunia itu Semuanya pasti akan ada Akhirnya Di dunia ini gak ada yang abadi Sebagaimana Apa istilahnya Kesengsaraan itu akan berakhir Maka kesenangan juga akan berakhir Jadi gak usah khawatir Kalau masih di dunia itu Ada ujungnya Ada akhirnya Walaupun kadang-kadang ujungnya kematian Ya gak apa-apa Kalau kematian itu mengakhiri segala macam bentuk Kesusahan dunia kita gak ada masalah Makanya salah satu diantara doa yang kemudian Diajarkan Nabi kepada kita Apa? Wajah alil hayata Ya Allah jadikanlah hidupku itu Sebagai kesempatan untukku Menambah kebaikan-kebaikanku Dan jadikanlah kematianku itu Sebagai bagian dari Penutup segala macam Bentuk keburukan-keburukan Kan itu semuanya nikmat Pak Tinggal bagaimana kita memaknainya Makanya tadi saya sampaikan bahwa Kalau seandainya Kita melihat apa yang ditetapkan Allah Kepada kita itu Membuat kita jengkel Membuat kita kesel tadi Membuat kita gresulo tadi itu Ya Bisa jadi kita belum rizu terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita Padahal itu adalah Tahapan rehatnya hati seorang mu'min Tidak akan mengganggunya apapun Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita Beliau mengatakan Rizallahi anil akti akbar minal jannati wa mafiha Bahkan kerizuan Allah kepada hambanya Itu lebih besar Kenikmatannya dibandingkan surga dan segala apa yang ada di dalamnya Li'annar riza sifatullah Karena riza itu adalah salah satu diantara sifat Allah Waljanna khulkahu Sedangkan surga itu adalah ciptaan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya Wa rizuanu minallahi akbar Sesungguhnya kerizuan dari sisi Allah itu lebih Lebih besar dan lebih Lebih agung Setelah Menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di dalam ayat ini tadi itu Tentang surga bagi orang-orang yang beriman Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai Perhatian kita Abu Dardra mengatakan Virwatul iman Arba Puncaknya keimanan itu ada empat Puncaknya keimanan itu ada empat Asabru lil hukmi Yang pertama adalah Sabar dengan hukum Hukum syariat maksudnya War rizu bil qodari Yang kedua adalah rizu dengan takdir Wal ikhlas sulit tawakuli Yang ketiga adalah ikhlas di dalam bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat Wal istislamu lil rabbi Dan berserah diri seutuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah puncak keimanan Rizu terhadap takdir Sabar terhadap syariat Terhadap hukum Kemudian ikhlas di dalam bertawakal Tawakal kising ikhlas pak Motornya sudah dikunci Sudah dikasih alarm Sudah ditaruh di tempat yang tersembunyi Kok ilang juga Yuk ikhlasin aja Bisa jadi itu bagian dari takdir Allah kepada kita Sehingga kemudian kita rilo dengan takdir itu Termasuk kalau ternyata kemudian kita Mendapati diri kita terjerumus pada perbuatan maksiat Yang mengharuskan tegaknya hukum hudud Misalnya mencuri sehingga harus dipotong tangan Atau berzina sehingga harus dirajam Atau kemudian membunuh sehingga harus dikisos Kalau itu bagian dari bentuk ketaatan kepada hukum Allah Dan kita bersabar di dalam menjalani hukum itu Itu bagian dari yang mendatangkan kebaikan kepada kita Asbab diampuhnya dosa kita Sekaligus menjadikan kita mendapatkan kebaikan di akhirat Makanya ketika ada seorang wanita Dari Bani Sa'at Yang dihukum rajam oleh Nabi SAW Hingga kemudian darahnya itu Nyiprat ke salah seorang sahabat Lalu kemudian sahabat itu Membersihkan darah dari Tubuhnya yang terkena darah tadi itu Kemudian meludahi si wanita tadi itu Rasul kemudian menegur sahabat tadi dengan mengatakan Sungguh darah wanita ini telah diterima oleh Allah SWT Dan dia telah diampuni Sedangkan engkau belum Tentu diampuni Karena masih hidup Urusannya belum selesai Bisa jadi nanti berbuat dosa lagi Bisa jadi nanti berbuat taat lagi Kita enggak tahu Bahkan bisa jadi nantinya berbuat dosa lebih berat daripada Yang sudah dihukum rajam tadi Kita juga enggak tahu Kalau kita yang masih hidup Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting Untuk dijadikan sebagai perhatian kita Termasuk kemudian berserah diri kepada Allah SWT Namanya pasrah kiyoseng tenanan Kadang-kadang kita ini pasrah itu Kayak orang candaan Pasrah kepada Allah pasrah Tapi kiraan kemudian ada urusan terkait kesehatan Yang dicari bukan Allah pak BPJS Ketika ada urusan terkait dengan finansial Yang dicari bukan Allah pak Tapi Leasing kek atau apa kek yang dicari Katanya Pasrah Kalau doa enggak Main-main Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Yang jadi pertanyaan tenan Kan gitu Sesungguhnya sholatku Ibadahku Kurbanku Atau hajiku Termasuk Hidupku dan matiku Hanya untuk Allah SWT Yang jadi pertanyaan adalah Beneran enggak Betul-betul berserah diri sepenuhnya Atau enggak Kadang-kadang sholat genah-genah Diceluhi Allahu Akbar Allahu Akbar Masih masbuk juga Ini ngingetin saya sendiri pak Bukan nyindir Bukan Saya tadi masbuk soalnya Ini ngingetin saya sendiri Yang kadang-kadang kita ini Ngomongnya pasrah Tapi urat tenanan Neto eto anto Ini bagian dari yang juga penting Untuk kita jadikan sebagai Bahan renungan bagi diri kita Masing-masing Daud Atta'i Salah seorang diantara Ulamak tabi'in juga Pernah mengatakan Afzolul a'mali Ar-riza'anillah Diantara amalan yang paling afzol Itu adalah Ridha kepada Allah SWT Abdul Wahid bin Zaid Rahimahullah Juga mengatakan Ma'ahsibu Anna syai'an minal a'mali Yata kodamu Sober illa ridha Menurutku Kata beliau Tidak ada amalan Yang lebih baik Atau lebih tinggi Nilainya di sisi Allah Selain kesabaran Dibandingkan Ridha Wala a'lamu darajatan asyof Wala arfa' Minal ridha Dan aku tidak mengetahui Ada amalan yang lebih tinggi Dan lebih mulia Derajatnya Dibandingkan Ridha kepada Allah SWT Wahuwa ra'asul mahabbah Itu adalah Tingkatan cinta Yang paling tinggi Ridha itu Jadi kalau kemudian Kita sudah Cinta betul Sama istri Tingkatan paling tinggi Kita itu Akan ridha Dengan apapun Yang dilakukan istri Istri kita Mau dia marah-marah Ya kita ridha Mau dia seneng Ya kita ridha Mau dia susah Juga kita Ridha Itu bagian dari Tingkatan paling tinggi Dari rasa cinta Kalau masih menyalahkan Masih menimpakan Kesalahan itu Pada pasangan Itu berarti kita Belum ridha Padahal ketika Seorang wanita Itu mendapatkan Keridoan suaminya Itu menjadi Asbar dia Memasuki Pintu surga Bagaimanapun Yang dia kehendaki Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W. Maminim ro'atin matat Wazawjuha anha rodin Tidak ada Seorang istri pun Yang meninggal Sedangkan suaminya Itu dalam Keadaan Ridha Kepada dirinya Kecuali nanti Pada hari kiamat Dia akan Diseru Dan dikatakan Kepadanya Masuklah kamu Kedalam surga Dari pintu Manapun Yang kamu Kehendaki Itu Asbab Mendapatkan Kebaikan Yang paling tinggi Makanya Kata Daud Apa Kata Abdul Wahid Bin Zahid Tadi mengatakan Tidak ada Amalan yang Paling tinggi Dan maling mulia Dibandingkan Ridha Kepada Allah S.W.T Dan ini Bagian dari Yang juga Penting Untuk dijadikan Sebagai Pelajaran Dan sunnah Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Kita Kepada Kita Yang Yang paling Tinggi Atau Kepalanya Itu Adalah Ridha Dan juga Berserah Diri Dan itu Bagian dari Yang kemudian Disampaikan oleh Para ulama Imam Ahmad Mengatakan Ajma'atis Una Rojulan Mina Tabi'ina Wa A'immatil Muslimina Wa A'immatil Salaf Wa Fukuhail Amsor Bahwa Sembilan puluh Orang Dari kalangan Tabi'in Para Pemimpin Kau Muslimin Para Ulama Ulama Salaf Dan juga Para Ahli Fikih Dari Berbagai Negeri Sepakat Bahwasannya Sunnah Yang Nabi Meninggal Diatasnya Awaluhah Ar-Ridha Bikadha Illahi Ta'ala Wattaslim Li Amrihi Yang Paling Awal Dan Paling Pertamanya Itu adalah Ridha Dengan Takdir Allah Dan Berserah Diri Kepada Segala Perintahnya Wasobru Tahta Hukmihi Dan juga Bersabar Di bawah Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Memang Sabar Di bawah Hukum Allah Ternyata Hari ini Banyak Yang Tidak Bisa Melakukan Menganggap Bahwa Hukum Islam Itu Tidak Relevan Itu Tidak Sabar Dengan Hukum Allah Menganggap Bahwa Ada Hukum Yang Lebih Apa Relevan Dan Juga Lebih Moderat Selain Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Dari Dulu Sudah Banyak Yang Punya Anggapan Seperti Jadi Itu Bukan Hal Baru Jadi Kalau Ada Hari Ini Seorang Muslim Kok Punya Anggapan Ada Hukum Lain Selain Hukum Allah Yang Lebih Baik Berarti Dia Sedang Tidak Bersabar Terhadap Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Seorang Muslim Itu Disebut Muslim Karena Dia Aslam Karena Dia Berserah Diri Tunduk Patuh Ngikut Pada Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Sendikodawuh Dan Itu Bagian Dari Makna Dari Kata Muslim Itu Sendiri Yaitu Orang Yang Pasrah Tunduk Patuh Jadi Memang Aneh Kok Ada Seorang Muslim Tapi Menganggap Bahwa Hukum Allah Itu Tidak Relevan Aneh Kalau Kemudian Ada Seorang Muslim Yang Kemudian Menganggap Ada Hukum Selain Hukum Allah Yang Lebih Baik Daripada Hukum Allah Dan Ini Menjadi Bagian Dari Yang Penting Untuk Kita Jadikan Sebagai Perhatian Dan Orang Yang Rizal Kepada Allah Mereka Adalah Hizbullah Mereka Adalah Pengikut Allah Mereka Berada Di Kelompoknya Allah Kalau Bahasa kita Sekarang Mereka Berada Di Partainya Allah Itu Adalah Mereka Orang Yang Rizal Kepada Allah Jadi Apapun Namanya Sekarang Kalau Dia Tidak Mengusung Hukum Allah Sejatinya Dia Tidak Rizal Kepada Allah Dan Dia Bukan Partainya Allah Bukan Kelompoknya Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Gembar Gembor Nanti Nanti Kesel Sampai Capek Sekalipun Kita Tidak Akan Percaya Karena Allah Dengan Jelas Menyebutkan Engkau Tidak Akan Pernah Mendapati Suatu Kaum Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Mengasihi Atau Berkomplot Dengan Mereka Orang-orang Yang Memusuhi Allah Dan Rasulnya Tidak Akan Ada Orang Beriman Itu Pasti Akan Mendukung Dan Men Support Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Memusuhinya Walaukan Aba'ahu Meskipun Mereka Yang Memusuhi Itu Adalah Bapak Mereka Sendiri Mereka Tidak Akan Tidak Akan Jadi Satu Grup Sebagaimana Kita Dapati Di Dalam Perang Badar Ada Anak Yang Memerangi Orang Tuanya Ada Orang Tua Yang Memerangi Anaknya Ada Saudara Yang Memerangi Saudaranya Ada Paman Yang Memerangi Ponakannya Ada Ponakan Yang Memerangi Pamannya Kenapa Karena Mereka Memusuhi Allah Dan Rasulnya Dan Ini Menjadi Bagian Dari Yang Ditegaskan Oleh Allah Di Dalam Ayat Ini Mereka Yang Membela Allah Dan Rasulnya Dan Memusuhi Siapa Saja Yang Memusuhi Allah Dan Rasulnya Meskipun Itu Bapak Mereka Sendiri Meskipun Itu Keluarga Mereka Sendiri Meskipun Itu Anak Mereka Sendiri Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Di Dalam Hatinya Ditancapkan Keimanan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Ikat Dengan Ruh Dari Sisinya Wa Yudkhiluhum Jannah Tintajri Mintah Tihal Anhar Khalitina Fihah Dan Allah Nanti Akan Memasukkan Mereka Kedalam Syurga Yang Di Bawahnya Mengalir Sungai Sungai Ini Secara Keyakinan Pak Bukan Secara Amalan Secara Amalannya Kapan Kalau Sudah Ada Peperangan Antara Muslim Dengan Kafir Kalau Belum Ada Peperangan Jangan Dipraktekan Nanti Pulang Pulang Ke Rumah Kamu Ini Memusuhi Allah Dan Rasul Nanti Ribut Di Rumah Tidak Ini Secara Keyakinan Ada Secara Praktiknya Kalau Belum Terjadi Peperangan Antara Islam Dengan Kafir Tadi Itu Maka Tugas Kita Adalah Mendakwakan Mengajak Mereka Untuk Beriman Kepada Allah Dan Rasul Nya Mengajak Mereka Dengan Santun Dengan Lemah Lembut Sebagaimana Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ud'u'u Ila Sabili Rabbika Bil Hikmah Wal Maw'idh Hasanah Wajadil Hum Bil Latihiyah Ahsan Ajaklah Serulah Mereka Agar Kemudian Mereka Mau Beriman Kepada Allah Dan Rasul Nya Tadi Itu Dengan Apa Bil Hikmah Dengan Hikmah Kata Hikmah Sebagian Makna Tafsirnya Itu Adalah Dengan Ilmu Bukan Asal Ngomong Wal Maw'idh Til Hasanah Sebagian Ulama Al-Tafsir Adalah Dengan Kata-kata Yang Lemah Lembut Tidak Dengan Sikap Yang Kasar Makanya Agak Aneh Kalau Ada Orang Habis Ngaji Da'wah Kok Kasar Aneh Pak Karena Allah Sendiri Tidak Memerintahkan Yang Demikian Namanya Orang Da'wah Itu Dengan Kata Yang Lemah Lembut Dengan Ajakan Ajakan Yang Baik Yang Enak Didengar Telinga Sehingga Ketika Kemudian Allah Menegur Nabinya Juga Allah Dengan Tegas Menegur Dengan Kalimat Wahai Muhammad Seandainya Kamu Itu Bersikap Kasar Kaku Lagi Keras Mereka Pasti Akan Lari Daripadamu Makanya Tidak Usah Heran Hari Ini Kalau Ada Seorang Muslim Yang Dakwah Dengan Cara Yang Tidak Pas Tadi Itu Pasti Akan Ditinggal Dan Dimusuhi Banyak Banyak Orang Dan Ini Menjadi Bagian Dari Yang Juga Penting Untuk Kita Jadikan Sebagai Pelajaran Karena Islam Mengajarkan Kita Untuk Menyampaikan Sesuatu Itu Dengan Lemah Lembut Bayangkan Musa Dan Harun Berdakwah Kepada Gembongnya Kekufuran Yaitu Fir'on Apa Perintah Allah Kepada Musa Dan Harun Fakulalahu Kowlallayyina La'allahu Yatadhakkaru Au Yahshah Dan Ajaklah Fir'on Itu Da'wahilah Fir'on Itu Katakanlah Kepada Fir'on Itu Perkataan Yang Baik Perkataan Yang Lembut Yang Mudah-mudahan Dia Ingat Dan Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Musa Adalah Manusia Terbaik Saat Itu Sedangkan Fir'on Adalah Manusia Paling Buruk Saat Itu Yang Jadi Masalah Kita Ini Belum Tentu Manusia Terbaik Dan Yang Kita Dakwahi Belum Tentu Manusia Terburuk Tapi Kadang-kadang Sikap Kita Enggak Selembut Nabimu Musa Ini Masalahnya Bagian Dari yang Juga Penting Untuk Kita Jadikan Sebagai Perhatian Kita Di dalam Ayat Lanjutannya Tadi Allah Mengatakan Radiyallahu Anhum Waradu'an Mereka Itulah Orang-orang Yang Allah Ridhai Dan Mereka Juga Ridha Kepada Allah Mereka Itu Adalah Partainya Allah Mereka Itu Adalah Kelompoknya Allah Ketahu Sesungguhnya Partai Allah Itulah Yang Akan Menang Jadi Kalau Partai Yang Lain Belum Tentu Menang Cuman Sekedar Partai A Partai B Partai C Belum Tentu Menang Yang Dijamin Menang Itu Partainya Allah Kalau Dia Membela Hukum Allah Membela Agama Allah Insya Allah Menang Entah Sekarang Atau Nanti Itu Hanya Soal Waktu Yang Akan Berbicara Ketika Sudah Layaknya Allah Menangkan Menang Mudah Bagi Allah Tidak 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 Kalau Dia Memang Mengusung Agama Allah Men Support Agama Allah Menolong Agama Allah Pasti Menang Tapi Kalau Enggak Jangan Salahkan Kalau Kalah Gede Gemburnya Saja Gede Ngomongnya Saja Tapi Tidak Pernah Menang Dan Ini Menjadi Bagian Dari Yang Juga Penting Bukan Hanya Tentang Partai Lembaga Islam Manapun Juga Sama Kalau Dia Bukan Memperjuangkan Agama Allah Bukan Memperjuangkan Allah Dan Rasulnya Yang Tidak Akan Pernah Menang Termasuk Kita Secara Personal Juga Sama Kalau Kita Berjalan Bergerak Berbicara Berlaku Itu Bukan Karena Allah Bukan Untuk Memuliakan Agama Allah Ya Mesti Kalah Yang Menang Itu Hanya Mereka Yang Kemudian Berbuat Segala Sesuatunya Atas Nama Allah Untuk Membela Agama Allah Sebagaimana Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intan Surullaha Yang Surkum Wa Yuthabbit Akdamakum Jika Engkau Menolong Agama Allah Allah Akan Menolongmu Dan Akan Mengokohkan Pijakanmu Itu Janji Allah Subhanahu Salah Salah Satu Di antara Bagian Dari Yang Kemudian Dijanjikan Allah Kepada Kita Tinggal Kita Percaya Enggak Sama Janji Allah Kadang-kadang Di Apa Dikasih Mee Goreng Aja Udah Beda Lagi Udah Pelo Harusnya Genah Jadi Pelo Nanti Apalagi Dikasih Duit Sekoper Tambah Pelo Mene Lawang Cuman Gara-gara Jabatan Aja Awalnya Oposisi Berikutnya Jadi Menteri Ya kan Cuman Gara-gara Jabatan Makanya Enggak Usah Heran Kalau Mereka Tujuannya Bukan Untuk Menolong Agama Allah Ya Pasti Begitu Sifatnya Bunglon Sana Sini Oke Yang penting Dapat Dapat Bagian Dan Ini Menjadi Bagian Dari Yang Juga Penting Untuk Dijadikan Sebagai Perhatian Kita Bishir Bin Al-Harith Mengatakan Rahimahullah Man Wuhi Balahu Ridho Fakat Balago Afdolat Darajat Barang Siapa Yang Dikaruniai Ridho Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Telah Mencapai Derajat Yang Paling Tinggi Dan Ternyata Untuk Menjadi Ridho Yoh Angel Punya Mobil Baru Masih Sering Dilus Tiba-tiba Ada Anak Main Bula Bulanya Terbang Kelotak Ke Mobil Kita Kira-kira Apa Yang Kita Lakukan Minimal Kayak Gitu Maksimalnya Dicari Bulanya Itu Siapa Tadi Yang Nendang Kalau Anak Dikoblog Kamu Ini Gak Tahu Ini Mobil Baru Ngumpulin Duitnya Sudah Lama Gitu Apalagi Kalau Ternyata Bukan Beli Cash Masih Kredit Itu Bagian Dari Yang Juga Penting Padahal Kena Bolanya Itu Juga Bagian Dari Takdir Takdir Allah Apalagi Yang Melakukan Anak Kecil Anak Kecil Secara Hukum Gak Kena Hukum Apalagi Dia Belum Balik Gitu Gak Gak Usah Jauh Jauh Sampai Seperti Kadang Kadang Kita Ini Kalau Memerintahkan Suatu Kepada Anak Kita Anak Kita Masih Kecil Dan Tidak Melakukan Perintah Kita Kita Kadang Marah Dan Itu Menjadi Bagian Dari Yang Juga Penting Untuk Dijadikan Sebagai Pelajaran Bagi Kita Bahwa Seseorang Ketika Dikaruniai Rito Itu Dia Mendapatkan Derajat Yang Paling Tinggi Dan Tidak Ada Yang Membuat Seseorang Itu Bisa Merasakan Ketenangan Kecuali Rito Dengan Segala Apa Yang Telah Allah Takdirkan Kepada Kepada Dirinya Waman Lam Yablugha Kata Saya Soleh Al-Munajid Fa Alayhi Ayyas Allah Subhanah Ayyab Lugahu Iyah Maka Barang Siapa Di Antara Kita Yang Tidak Sampai Pada Tidak Dia Berdoa Meminta Kepada Allah Agar Disampaikan Pada Derajat Derajat Itu Ar-Rabi Bin Abi Rasid Mengatakan Rahim Allah Man Sa'ala Ridha Faqot Sa'ala Amron Azima Barang Siapa Yang Meminta Keridoan Kepada Allah Sungguh Dia Telah Meminta Sesuatu Yang Sangat Besar Maka Bagian Dari Salah Satu Di Antara Yang Harusnya Kita Panjatkan Di dalam Setiap Doa Kita Adalah Agar Kemudian Kita Meminta Keridoan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Serta Meminta Ridhonya Meminta Agar Dikaruniai Keridoan Kepada Allah Serta Meminta Ridho Allah Subhanahu Wata'ala Di antaranya Doa Doa Allah Allah Inni A'u Tubika Biritoka Minsakhotika Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dengan Keridoanmu Dari Kemur Kemurkaan Dan ini Bagian Dari Yang Juga Diajarkan Oleh Nabi Kita Kepada Kepada Kita Maka Salah Satu Di antara Hal Yang Urgen Untuk Kita Jadikan Sebagai Permintaan Kita Kepada Allah Adalah Meminta Agar Kemudian Dikaruniai Sifat Ridho Tadi Itu Serta Diberikan Atau Dikaruniai Keridoan Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kita Yang Kalau Allah Sudah Ridho Semuanya Akan Mudah Kalau Allah Sudah Ridho Itu Semuanya Akan Mudah Sebagaimana Para sahabat Dari Yang Hanya Berasal Dari Orang Arab Yang Dianggap Sebagai Orang Kolot Orang Badui Orang Yang Termarjinalkan Tiba-tiba Menguasai Romawi Dan Persi Di Kemudian Hari Itu Nggak Disangka Orang Saat Itu Bahkan Yang Dijanjikan Nabi Saat Terjadi Perang Kontak Itu Ketika Kemudian Nabi Memukul Batu Keluar Cahaya Sampai Tiga Kali Itu Sampai Nabi Kemudian Memberi Semangat Sahabat Sesungguhnya Allah Menjanjikan Kepada Kalian Istana Merah Dan Istana Putih Istana Merah Itu Maksudnya Adalah Persia Istana Putih Itu Maksudnya Adalah Roma Romawi Dan Itu Dicapai Ketika Pada Masa Kekhilafan Umar Bin Khattab Masa Yang Pendek Terwujud Kita Ini Selama Ini Indonesia Awet Mien Bahkan Kita Ini Jadi Musuh Indonesia Sendiri Dimusuhi Oleh Yang Merasa Indonesia Seakan-akan Kita Ini Nggak NKRI Gitu Kita Urib Mangan KTP Indonesia Jelas Jelas Warga Negara Indonesia Kok Dibilang Nggak NKRI Itu Masuk Teopo Apa Hanya Karena Kita Jenggotan Celana Jengkrang Terus Nggak NKRI NKRI Singklam Bini Apa Putih Kui Gitu Nggak Kan Kita Semuanya NKRI Kok Warga Negara Indonesia Kok NKRI Itu Istilah Dari Mana Itu Istilah Yang Justru Menimbulkan Permusuhan Di Antara Warga Negara Indonesia Justru Yang Mengusung Istilah Itu Harus Diselidiki Itu Maksudnya Apa Dan Yang Membuat Keributan Di Antara Warga Dari Dulu Itu Ya Dalam Sejarah Disebutkan Satu Penjajah Dua PKI Jadi Hari Ini Kalau Ada Yang Menghembuskan Permusuhan Di Antara Warga Negara Ya Salah Satu Dari Dua Itu Buk Areb Bentuk Eopo Wai Klambine Wai Mesti Salah Satu Dari Dua Itu Gampang Gampang Ditebak Dan Ini Bagian Dari Yang Juga Penting Untuk Diperhatikan Kalau Ngikuti Sing Bule Berarti Lonto Kalau Ngikuti Sing Abang Berarti Salah Ya Tinggal Apa Namanya Dilihat Aja Kita Ini Bisa Melihat Hari Ini Masyarakat Indonesia Sudah Cerdas Maka Jangan Mudah Terhasut Dengan Yang Demikian Bagian Dari Yang Juga Penting Untuk Diperhatikan Oleh Kita Kita Ini Dari Dulu Luar Biasa Sabarnya Di Indonesia Kita Yang Berjuang Sudah Merdeka Presiden Suruh Orang Lain Sudah Dipresiden Orang Lain Ganti Lagi Sama Orang Lain Ketika Ada Orang Islam Yang Jadi Presiden Tidak Lama Yang Memperjuangkan Islam M Nasir Itu Jadi Perdana Menteri Tidak Lama Habibie Jadi Presiden Oras Uwe Padahal Cuman Ngomong Kalau Seandainya Rakyat Indonesia Puasa Senin Kamis Itu Menghemat Beras Sekian Ratus Ribu Ton Pertahun Ya Cuman Ngomong Tentang Puasa Sunnah Telung Bulan Pak Lengser Ya Seakan-akan Ya Hari ini Kita Dapati Bagaimana Kemudian Apa Namanya Propaganda Untuk Memusuhi Islam Dan Kau Muslimin Terus Ada Dari Dulu Sampai Sekarang Kalau Dulu Zaman Penjajah Londo Itu Di awal Sopo Dari Dulu Tidak lain Selain Para Ustadz Para Dai Orang 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 Yang Mengajak Orang Lain Kepada Kebaikan Kepada Allah Dan Rasul Nya Itu Dari Sejak Zaman Londo Begitu Zaman PKI Yong Unu Zaman Saiki Ya Renungi Sendiri Jadi Tidak Usah Kaget Itu Sudah Lagu Lama Yang Jelas Kalau Itu Bagian Dari Takdir Allah Ridola Kalau Cuman Sekedar Penjara Dulu Imam Ahmad Di Penjara Ibn Taymiyah Di Penjara Para Ulama Salaf Dulu Banyak Yang Mengalami Penjara Kalau Cuman Sekedar Dibunuh Barengan Dengan Imam Ahmad Itu Para Ulama Banyak Yang Dibunuh Kalau Cuman Sekedar Diusir Dari Negeri Barengannya Imam Ahmad Itu Banyak Yang Kemudian Diusir Atau Terusir Lantaran Tidak Mau Apa Namanya Mengikuti Kebatilan Walaupun Ada Juga Yang Akhirnya Pelo Tadi Itu Hal Yang Biasa Dunia Tinggal Kemudian Kita Mau Memperjuangkan Dan Menolong Agama Allah Atau Kita Justru Malah Mau Memusuhi Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kembali Kepada Kita Masing Masing Salah Satu Di Antara Faidah Dari Sifat Rito Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Barangkali Yang Sedikit Ini Mudah Mudahan Bisa Menjadi Motivasi Bagi Kita Untuk Melatih Diri Menjadi Pribadi Muslim Yang Baik Di Mata Allah Tadi Karena Orang Yang Memiliki Sifat Rito Itu Adalah Orang Yang Memiliki Kedudukan Yang Paling Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Para Para Nabi Bahkan Di Antara Apa Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Kita Muhammad Yang Pertama Itu Adalah Rito Kepada Ketetapan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang Terakhir Adalah Sabar Ya Tidak Jauh Jauh Itu Hidup Di Dunia Itu Cuma Salah Satu Dari Dua Rito Sabar Rito Sabar Apalagi Kita Orang Islam Kadang Kadang Syukurnya Bisa Dihitung Maksud Kenapa Karena Enaknya Memang Cuma Dikit Ya Sabarin Aja Dunia Ini Cuma Sementara Rito Karena Apa Yang Di Sisi Allah Itu Jauh Lebih Lebih Baik Kita Ini Cuma Suruh Jangan Melupakan Dunia Jadi Ambil Sekedarnya Kalau Bisa Disyukuri Ya Alhamdulillah Kalau Tidak Bisa Disyukuri Disabari Cuma Itu Saja Perintah Dan Ridholah Terhadap Segala Apa Yang Kemudian Allah Takdirkan Kepada Kita Demikian Barangkali Mohon maaf Atas Salah Kata Salah Salah Tinggal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai